Yaman Kamasan yang bakal ditandai dengan munculnya sosok pemimpin berjiwa Sabtu Palon, yakni pemimpin yang dapat menjadi Pamemongkawulo, sudah mulai tampak di amang mata. Terima kasih telah menonton! Bagu Buwono IV yang dikenal dengan Raden Mas Subadyo yang memerintah Kasunanan Surakarta pada tahun 1788 sampai tahun 1820. Lahirlah si jabang bayi Bagus Burhan di kampung Yosotipuran pada hari Senin 15 Maret tahun 1802. Ia yang merupakan putra dari Sudirul Timejo yang dikenal dengan Rongowarsito II, Pintu Menggung Sastron Goro yang dikenal dengan Rongowarsito I atau Yosotipuro II, dan Nyi Ageng Pajang Suara, Pintu Suradirjo Gantang, kelak bakal dikenal dengan nama Raden Ngabai Rongowarsito III, sang bu jaga pamungkas dari Kasunanan Surakarta. Pada masa kecilnya, Bagus Burhan yang selama 4 tahun diasuh kakeknya Yosotipuro II, dan selama 8 tahun diasuh oleh Tanu Joyo, dikenal sebagai buca pengal. Tak heran, bila ia suka bersabung jago hingga menjual dua kuda untuk taruhan di arena bersabungan. Tetapi, konon sikap pengalnya itu berubah membaik, seusai mengikuti nasihat Kiai Imam Besari, seorang guru podok pesantren kebang tinatar, untuk melakukan riadah di sungai Kedung Watu. Bahkan, seusai melakukan riadah tersebut, ia diangkat sebagai badal dari Imam Besari. Seusai mencerap ilmu dari Imam Besari, Bagus Burhan melakukan peneloproto untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari banyak guru. Melalui panembahan Puminoto, ia mendapatkan ilmu kanuragan, kantik dayan, dan joyo kawijaya. Selain penembahan Puminoto, ia pun berguru pada Kiai Tunggul-Wulung di Ngatiluwi, Gediri, Pangran Wijil di Katilangu, Kiajar Wirokanto di Rogojampi, dan Kiajar Sitolaku di Tapanan, Bali. Melalui Kiajar Sitolaku, Bagus Burhan mendapatkan berbagai pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan tentang ramalan dan kemukji satan, namun pula tentang ilmu penglihatan batin. Di samping itu, ia mendapatkan dari Kiajar Sitolaku berupa peringatan, perjalanan, dan naskah-naskah Jawa kuno yang tertulis pada lontar. Naskah-naskah tersebut antara lain, Serat Romo Dewo, Serat Pimo Suci, Serat Barato Yuto, Serat Darmo Sarono, dan Serat Aci Pamoso. Sekembali dari Lelonobroto, Bagus Burhan banyak bergaul dengan pegawai-pegawai Belanda. Karena kedalaman pengetahuan Bagus Burhan yang diperoleh dari Lelonobroto tersebut, ketiga pegawai Belanda menganggapnya sebagai guru. Bahkan dari kedalaman pengetahuan itu, Bagus Burhan mendapatkan tawaran sebagai guru bahasa Jawa di Belanda dengan gaji yang sangat mengiurkan. Namun, berkat kematangan pribadinya, ia menolak tawaran tersebut. Ia lebih memilih jalan hidup dengan mengabdi pada pemerintahan Surakarta. Dalam perjalanan karirnya, di lingkup pemerintahan Surakarta, tidak semulus yang dibayangkan oleh Bagus Burhan. Sebelum dinebatkan sebagai bujangga istana Surakarta oleh Sri Susukunan Pagubuono VII yang dikenal dengan Raden Mas Malikis Solikin pada tahun 1845, Bagus Burhan telah melakukan pengabdian sebagai abdi dalam cari kepatian dan mendapat gelar Mas Matri Cari di Katipaten Anom dan mendapat gelar Mas Ngabai Surotoko serta Panibu Cari di Katipaten Anom hingga mendapatkan gelar Raden Ngabai Rongo Warsito III. Terima kasih telah menonton!